Halo guys, jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekit Ini adalah mobil Camry yang terbaru yaitu tahun 2022 Yang dimana ini baru selesai kita melakukan modifikasi pemasangan Bodekit Nah, Bodekit mobil ini kira-kira kita baru selesai melakukan pemasangannya seperti apa Dan ini yang kita pasangnya itu adalah di bagian samping Belakang Dan juga di bagian daktil Mobil ini tidak kita pasang di bagian depan karena apa? Karena ini versi tahun 2022 yang dimana versi lebih fast lift dari generasi sebelumnya tahun 2019 Nah, berbeda dari versi yang sebelumnya Yang sebelumnya itu hanyalah perbedaannya di bagian bumper depannya Kita juga sudah pernah melakukan pengerjaan dengan versi yang sebelumnya Yang dimana semua full pemasangan Bodekit di bagian depannya Dan setelah kita melakukan pemasangan di bagian depan ini, ini berbeda Karena di bagian bumpernya itu dia serupa tapi tak sama Karena di bagian bumper depannya dia ada memiliki ornamen krumahnya Dan desain di bagian grill, bagian bawahnya ini ramnya itu juga berbeda Jadi tidak kita bisa pasangin Dan yang hanya kita pasangin Yang kita pasangin adalah di bagian sampingnya Karena ini mobilnya juga Mobil city car, sedan Dan yang pasti kalau misalkan yang model seperti ini Kalau kita pasangin bodekit, jatuhnya akan lebih ceper nih guys Nah, di bagian samping yang kita pasangin modelnya seperti ini Dan mungkin teman-teman masih belum tahu juga Kalau untuk versi modelista untuk di mobil Toyota Camry ini adalah lebih mewah Nah, sebenarnya kalau misalkan tidak dipasang di bagian depannya ini Yang di bagian sampingnya itu masih cocok Karena kenapa? Karena di bagian depannya ini dia ada ornamen krumahnya Dan di bagian samping ini juga sama nih Ada ornamen krumahnya Teman-teman bisa lihat Nah, ini ada ornamen-ornamen krumahnya di bagian sampingnya Jadi lebih look kemewahan Mobil ini Hasilnya yang pasti top markotop nih guys Ya, jadi simple pemasangannya add-on Dan semua menggunakan double tip Dan untuk bagian bautnya juga sama nih guys Ya, jadi dia sudah ada rumah bautnya Jadi menggunakan baut originalnya Tinggal kita lepas aja yang ada di karpet lumpurnya Dan kita pasangin untuk di bagian Baut yang memang sudah ada lubangnya Lalu Nah, ini interiornya mewah nih guys Teman-teman bisa lihat nih Kalau yang penasaran di bagian dalemnya Tuh Nice Yang saya suka itu Mobil ini Benar-benar mewah nih Ini Kelas di mobil Ini Benar-benar Menyaingi mobil Eropa guys Menyaingi mobil BMW dan juga mobil Mercedes Dan ini mobilnya hybrid ya guys Jadi dia ada Semi listriknya Tapi dia tidak full Mobil listrik Dan dia masih Mengkonsumsikan Densin Jadi ini Hybrid Dan Ini Bisa Saya kurang tahu fungsinya seperti apa Tapi tadi kalau saya tes Coba Maju mundurin Dia ada listrik Karena saya tidak mengulas tentang Mesin-mesin kinerjanya Yang saya mengulas itu Hanya pengerjaan mobil saya aja guys Oke Nah untuk di bagian belakang Kalau modelista memang Selalu mendesain Dia ada ornament krumanya Di bagian kiri dan kanan Nah model-model seperti ini Adalah model Yang Sama seperti di kelas mobil Alphard Jadi di bagian sampingnya ini Ada ornament krumanya Ini sama ya dengan versi Yang kelas mobil Alphard ATPM Nah ini modelnya Kalau teman-teman yang suka dengan Desainnya minimalis Dan juga Desainnya simple Nah ini juga cocok Dan Kemewahannya lagi guys Nah ini semua ada kemewahannya lah Untuk mobil Camry ini Apalagi dengan produk Dari modelista Yaitu ada Ornamen Kruman di bagian daktil Nah Hanya di kelas mobil Camry Modelista yang mendesain Ada ornament krumanya Jadi bener-bener Cakep Dan juga sempurna Ditambah lagi Kalau pemasangannya Hasilnya rapi Dan juga presisi Nah ini cakep banget Mobilnya Hasilnya Dan Simple Elegant Dan yang pasti Kalau untuk Elegant dan simple Itu Enak dilihat guys Ya Sama untuk di bagian belakang Juga ini Menggunakan pemasangannya Add on Jadi Dia sudah ada Double tipnya Tinggal kita melakukan Pemasangan body kit Di bagian belakangnya Eh menggunakan Double tipnya Lalu Selain itu juga Di bagian Samping sebelah ini Juga sama Nah yang di bagian belakang Juga sama dia Dia bautnya juga Menggunakan Baut originalnya Tinggal kita lepas Lalu kita pasang yang Barunya Lalu kalau misalkan Untuk daktil Ini hanya menggunakan Pemasangan Double tip Ya Jadi kalau misalkan Teman-teman One day Pengen dibongkar Udah bosan dengan Seperti ini Nah ini tinggal dibongkar aja Tapi Gimana ya Ngomandangnya itu Gemes gitu loh Saya loh Karena Ini nih Yang jadi Daya tariknya itu Ini nih Ya Cakep banget Untuk versi yang Daktilnya Ada ornamen Kruman Lalu Di bagian emboss Emblem bagian belakang ini Ini juga ada Camry ini Kruman Logo Kruman Dan juga Ada motif Hybridnya Berwarna biru Itu adalah Kiri khas Mobil Toyota Mendesain Kalau misalkan Tipe-tipe mobil Yang ada hybridnya Pasti Ada warna biru Seperti ini Luar biasa Rapih Dan juga Sempurna Kalau misalkan Teman-teman yang memiliki Dengan Camry tahun 2022 ke atas Yang dengan Generasi bumper Depannya seperti itu Ini juga bisa kita pasangin Dengan model Seperti ini Ya cukup di bagian Samping Dan juga Belakang Dan juga di bagian Daktil Kalau teman-teman yang memiliki Dengan tahun 2019 Itu di bagian depannya Bisa terpasang Karena kenapa? Karena di bagian Samping Dan juga di bagian Bumper belakang Generasi Camry ini Tidak ada perubahan Signifikan Khususnya di bagian belakang Hanyalah di perubahan Di bagian Depannya Dan setelah Dipasangin seperti ini Ya teman-teman bisa komen sendiri Kira-kira hasilnya gimana Yang pasti Hasilnya sangat Luar biasa Dan juga sempurna Nanti teman-teman bisa Ikuti juga Untuk hasil Secara detail Karena Ya pokoknya Saya selalu membuat video Selalu saya tampilin Yaitu Hasil pengerjaan Bengkel kita Sedetail-detailnya Kita akan tunjukkan Kepada kalian Jadi kalian Tahu betul Kualitas dari Hasil pengerjaan kita Seperti apa Dan yang pasti Di bengkel kami Selalu memberikan Yang terbaik Oke Sekian dulu Untuk video kami Kali ini Dan kita akan membuat Konten-konten berikutnya Masih ada beberapa Project Ini ada Lexus LX570 Baru masuk Akan kita garap juga Di depan sana ada Alphard Ada Lexus juga Ada Biantre Masih ada beberapa lagi Projectnya Makanya itu Klik tombol subscribe Dan juga klik tombol loncengnya Untuk mengaktifkan notifikasinya Oke guys Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!